Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Dokter Kita bersama saya Ida Aisyah Dan hari ini Dokter Kita mengambil tema Mengenai kesehatan gigi Dan narasumber hari ini adalah Dokter Gigi Triwi Bowo Yang sehari-hari berpraktik Di klinik Pratama MTA Dan rumah sakit Simo Boyolali Nah mengenai gigi Hari ini tema lebih lengkapnya adalah Cara menggosok gigi yang benar Nah bagi Anda yang nanti ingin bertanya secara langsung Kami berikan kesempatan Untuk menghubungi 0271-661749 Bisa juga melalui SMS 081-393-809000 Kita sapa terlebih dahulu Dokter Gigi Triwi Bowo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat-sehat Sehat ya Baik Dan hari ini akan membahas mengenai Cara menggosok gigi yang benar Begitu pentingnya Menggosok gigi ini Barangkali memang Untuk pemirsa maupun pendengar Ada juga yang belum mengetahui caranya Atau mungkin cara yang dilakukan selama ini Salah begitu ya dokter Ya Baik Dokter Gigi Triwi Bowo Silahkan untuk memaparkan tema hari ini Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Pendengar Radio Persada TV MTA Dan Radio-radio yang lain Yang bisa menyimak siaran ini Alhamdulillah pada siang hari ini Kita bisa bertemu lagi Di forum dokter kita Dan Saya Akan Melanjutkan Apa yang saya Sampaikan yang lalu Yaitu mengenai Pasta gigi Mbak Kalau yang lalu Saya sibuk tentang pasta gigi Dua bulan yang lalu Bermacam-macam pasta gigi Kemudian Kelebihan Keunggulan masing-masing Ya Dan sekarang yang penting Pasta gigi Sebaik apapun Semahal apapun Tapi kalau tidak dilakukan dengan Tepat Benar Tepat Cara menggunakannya Saya kira Yang lalu pun sudah saya singgung juga Semahal apapun pasta gigi Kalau caranya salah Dengan pasta gigi Yang paling murah pun sama Karena sama-sama Tidak ada efeknya Oleh karena itulah Pada siang hari ini Saya akan menyampaikan Beberapa hal Mengenai Cara menggosok gigi Menggosok gigi Yang jelas itu kan Ini kebetulan saya bawakan Alat peragai Langsung praktek ya dokter Alat peragai Hanya saja Sikatnya tidak imbang Pak ini Ini sikat beneran Tapi kalau ini model yang Agak besar Ya diperbesar Jadi Pada prinsipnya Menggosok gigi itu Adalah Membersihkan Seluruh permukaan gigi Seluruh permukaan gigi Itu kita tahu Permukaan gigi Itu dari depan ini Termasuk sampai Di belakang Kemudian Bagian Yang dipakai Untuk munyah Ini Kemudian juga Bagian dalamnya Nah ini Jadi Ada gigi-gigi Yang mempunyai Tiga bidang Ada gigi Yang hanya Mempunyai Dua bidang Dua bidang Itu berarti Depan sama belakang Seperti gigi depan ini Tapi ada juga Yang tiga Bahkan empat Sebetulnya Ini bagian luar Bagian atas ini Sama bagian dalam Minimal itu Kemudian yang tidak kalah Pentingnya adalah Selah-selah gigi Nah ini yang seringkali Dilupakan memang Maka hari ini Akan saya sampaikan Bagaimana Kita bisa Menggosok gigi Dengan benar Supaya Pasta gigi Yang kita pakai Mungkin ada di antara kita Yang memakai pasta gigi Yang mahal Itu bisa Betul-betul efektif Yang pertama Sebelum Bagaimana Menggosoknya itu Saya sampaikan Bahwa menggosok gigi itu Harus rutin Harus rutin Dan Seringkali Saya sampaikan juga Dan juga para Pembicara yang lain Saya kira Minimal Gosok gigi itu Dua kali Sehari Minimal Kalau mau lebih Silahkan Tapi kalau kurang Jangan Minimal dua kali Dan Dua kali pun Waktunya Saatnya Itu Saat Sebelum tidur Dan setelah Sarapan Kenapa kok Sebelum tidur Karena Nanti Waktu tidur Kita bisa tahu Waktu tidur Itu biasanya Jelas Aktivitas Bicara tidak ada Aktivitas Makan juga Tidak ada Sedang Kalau tidak ada Aktivitas Otomatis Produksi air ludah Itu akan Berkurang Karena produksi air ludah Berkurang Padahal kumannya Tetap di dalam Nah Kalau kotor Kalau kotor Jelas nanti Akhirnya Dari kotoran Sisa makanan Yang ada Itu nanti Akan Digunakan Kalau Iklan di TV Itu katakan Digunakan Kuman-kuman Itu berpesta Sehingga nanti Otomatis Kerusakan Yang bisa Ditimbulkan Akibat Sisa makanan Dan kuman Itu nanti Akan lebih Besar lagi Oleh karena itulah Sebelum tidur Kita adakan Gosok gigi Untuk Mengurangi Semaksimalnya Syukur Kalau bisa Menghilangkan Kotoran Yang ada Di Di Rongga mulut Itu Selain itu Juga karena Produksi air ludah Berkurang Itu nanti Otomatis Kerusakan Kerusakan gigi Kalau tidak Dilakukan Pembersihan Itu akan Lebih Besar Karena kita Tahu Yang lalu Juga pernah Saya singgung Bahwa air ludah Itu Mempunyai Daya Untuk Membunuh Kuman Ada Daya Untuk Membunuh Kuman Kalau produksi Air ludahnya Berkulang Otomatis Bisa jadi Kuman Itu akan Berkembang Berkembang Dengan sangat Tesat Yang pertama Itu Kemudian Yang kedua Setelah Sarapan Pagi Setelah Sarapan Pagi Setelah Sarapan Pagi pun Itu juga Dikandung Maksud Nanti Setelah Gosok gigi Nanti Ada jeda Waktu yang Agak panjang Untuk istirahat Tidak ada Aktivitas Kalau kotor Nanti Kuman juga Tetap berpesta Walaupun Tidak malam hari Dua waktu Yang pertama Kemudian Yang Kedua Lamanya Lamanya Menggosok gigi Lamanya Menggosok gigi Itu minimal Dua menit Dua menit Itu atas Dasar perhitungan Yang lalu pun Sudah saya singgung Kalau kita Menggosok gigi Itu Satu kali Gosokan Itu Maksimal Paling hanya Mengenai Tiga gigi Paling-paling Tiga gigi Ini harapannya Nanti Entah Mau menggosoknya Begini silahkan Mau begini silahkan Ini saya Tidak membahas itu Tidak membahas Dan tidak membahas Mana yang lebih Efektif Mana yang lebih Bagus Saya tidak membahas Tapi Mau menggosok Begini silahkan Menggisip Begini juga boleh Silahkan Yang penting Yang jelas Yang jelas Berapa kalinya Menggosok ini Ini Rata-rata Minimal 10-15 kali 10-15 kali Kemudian Kalau Kita hitung 10-15 kali Ini juga demikian Itu saya hitung Termasuk permukaan Yang diatas ini Di dalam Itu menggunakan Atau membutuhkan Waktu Kira-kira 120 detik Kira-kira 120 detik Itu Dengan Kecepatan Sedang Kalau cepat Kalau cepat Malah Tidak bersih Gigi itu Kalau terlalu cepat Tidak bersih Kalau bisa pelan Lebih bagus Pelan Dan jangan terlalu Mengenai gusi Sehingga akan Merusak Gusi Tidak terlalu Ditekan juga ya Jangan terlalu Ditekan Kalau ditekan Nanti mungkin Kita akan Bahas lain kali Kalau terlalu Besar tekanannya Itu bisa Menimbulkan Sensitifitas gigi Akan meningkat Jadi ada Keluhan giginya Sensitif Milu Mungkin Kena air Dingin Kena air Anget Panas Atau Kena manis Nanti Insya Allah Nanti lain kali Akan kita bicarakan Itu ya Kemudian Yang berikutnya Lamanya sudah Kemudian Teknik Saya kira Nanti Apa namanya Saya serahkan Kalau biasanya Emang ada teknik tertentu Ya Begini Ini Ada yang mengatakan Kalau Mendatar begini Nanti Tingkat kebersihannya Kurang Kurang bagus Lebih bagus Kalau yang begini Tapi kalau saya Saya serahkan kepada Yang melakukan Yang enak Yang mana Yang penting Gak sok gigi Jangan gara-gara Gini gak bisa Terus gak sok gigi Ya Baik Itu Di dalam juga demikian Kalau Khusus permukaan Ini Pak ya Permukaan yang di atas ini Gak ada cara lain Kecuali begini Ya Ini Ini juga begitu Yang lain Silahkan Seenaknya Yang paling Dengan mana Gitu Untuk dalam Yang dalam Yang dalam Sama Yang dalam Apalagi Kalau permukaan Dalam itu Biasanya Banyak yang Sangat sensitif Baru dimasuk Sikat aja Sudah mau mutah Misalnya Silahkan Seenaknya Gimana Yang penting Bisa Digosok dengan Baik Gitu Gitu Ini Hitungan Dua menit Itu kemarin Saya Hitung Ya karena Itu Karena Perkiraan itu Tadi ya Perkiraan itu Itu ya Kemudian Yang berikutnya Setelah Menggosok gigi Karena Tadi saya katakan ya Kalau kita Menggosok gigi Kalau hanya Dengan cara Begini aja Adalah ada Permukaan Di sini ada Di atas Di sini ada Kemudian di dalam Juga ada Tapi yang Selah-selah Kita belum Bicarakan Mungkin ada Yang mengatakan Selah-selah Begini Tapi Walaupun Sekuat Apapun Kita lakukan Begini Tapi Sikat gigi Ternyata Sulit Untuk Menjangkau Kotoran Yang ada Di selah-selah Gigi Nah Itulah Kenapa Untuk Selah-selah Gigi Itu Kita perlukan Bantuan Bahan Yang namanya Kita sebut Benang gigi Benang gigi Ini Kita Gunakan Caranya Kita ikat Sekuatnya Gini Kemudian Ini Ya silahkan Memang Ribet Terus terang Saya memakai Beberapa kali Karena ribet Ini harus Dimasukkan Keselah-selah Gigi Selah-selah Gigi Setiap kali Kosok gigi Harus Syukur Kalau bisa Minimal Sehari Sekali Bagus Tapi Kalau Tidak Ya Berapa hari Sekali Monggo Tapi Jangan Terlalu Lama Ini Maksudnya Kalau Ini Selah-selah Giginya bisa Dimasuki Begini Masuk Digini Pastinya Silahkan Nanti Bisa Dibersihkan Dengan Sebaik-baiknya Sedapat mungkin Seluruh Selah-selah gigi Itu bisa Dilakukan Tapi minimal Karena yang geraham Itu biasanya Sulit Minimal Yang depan Sampai Dengan Gigi geraham Kecil Saya kira Itu bisa Dilakukan Kalau Dengan Benang Benang Ini Kesulitan Saya Sendiri Merasa Kesulitan Dengan Benang Ini Kadang-kadang Benang Benang yang Diambil Terlalu Panjang Tapi yang Dipakai Nanti Hanya Sedikit Tapi Nanti Bisa Digeser Nanti Kotoran Bisa Melekat Ke Benang Ini Nanti Bisa Dipakai Sekali Pakai Tau Iya Sekali Pakai Nggak Bisa Disusi Kemudian Sekarang Ini Ternyata Perusahaan Perusahaan Yang Bergerak Di bidang Ini Juga Cukup Cerdas Dalam Menangkap Peluang Sekarang Ini Ada Ada Silahkan Bisa Dilihat Sudah Dipasang Benang Benang Yang Ada Di Di Ikatkan Alat Bantu Seperti Ini Lebih Pendek Yang Terpakai Memang Hanya Ini Bisa Dipakai Langsung Dengan Gagang Ini Masukkan Kesela-sela Gigi Nanti Digerak-gerakan Digerak-gerakan Sampai Ke Leher Gigi Sampai Sebabah Mungkin Tapi Harus Hati-hati Nanti Kalau Kena Gusi Terlalu Tajem Bisa Berdarah Juga Harus Hati-hati Berdarah Saya Kira Nggak Apa Sebetulnya Berdarah Tapi Kalau Yang Dengan Ini Kayaknya Kalaupun Berdarah Nggak Terlalu Banyak Tapi Kalau Ini Kadang-kadang Nggak Terkontrol Terlalu Kebawah Nanti Bisa Lebih Tajem Nanti Ke Gusi Ini Juga Sekali Pakai Ini Juga Sekali Pakai Paling-paling Ini Untuk Dua Atau Tiga Selah-selah Gigi Sudah Kotor Biasanya Saya Sudah Mencoba Kenapa Kok Dengan Perlu Ini Saya Sudah Berusaha Mencoba Gosok Gigi Menurut Perasaan Saya Sebersih Mungkin Bahkan Dua Menit Lebih Saya Perkirakan Dua Menit Lebih Kemudian Selah-selah Gigi Pun Saya Usahakan Dengan Cara Ini Tadi Dengan Gini Sebetulnya Bukan Jadi Letak Pas Sikat Ini Bagian Luna Itu Segini Jangan Sampai Gini Kalau Gini Kan Melukai Nanti Begini Nanti Kemudian Saya Kira Pemeriksa Bisa Melihat Di Arahnya Ini Kalau Gosok Gigi Arahnya Dari Depan Gini Tapi Karena Supaya Memudahkan Saya Saya Sudah Berusaha Menggosok Gigi Seperti Itu Dengan Sebaik Mungkin Terus Saya Coba Saya Bersihkan Dengan Benang Gigi Ternyata Kotorannya Masih Banyak Jadi Selah-selah Gigi Ini Kalau Tidak Dibersihkan Dengan Alat Bantu Ini Saya Yakin Kotorannya Masih Cukup Banyak Nah Itulah Kalau Tidak Dibersihkan Nanti Lama-lama Memang Akan Membuat Gigi Terjadi Kerowok Di Selah-selah Gigi Itu Kasusnya Juga Cukup Banyak Banyak Pasien-pasien Yang Dia Merasa Sudah Gosok Gigi Dengan Baik Sudah Gosok Gigi Dengan Cermat Teratur Perasaannya Sudah Bersih Tapi Selah-selah Gigi Masih Banyak Yang Kerowok Nah Itu Karena Selah-selah Gigi Tidak Dibersihkan Dengan Benang Gigi Ini Tadi Oleh Karena Itulah Menggosok Gigi Saja Itu Tidak Cukup Harus Dilengkapi Dengan Benang Gigi Bahkan Saya Kira Juga Perlu Dilengkapi Juga Dengan Obat Kumur Kalau Kumur 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 Bukan Obat Kumur Memang Ada Yang Mengatakan Beberapa Obat Kumur Itu Yang Dipandang Nanti Akan Membawa Sisi Negatif Negatif Juga Tapi Ini Kita Tidak Terlalu Bahas Terlalu Dalam Kalau Nanti Kalau Menyangkut Produk Tertentu Nanti Saya kira Tidak Ini Tapi Kalau Saya Lebih Cenderung Yang Paling Aman Itu Adalah Kumur Dengan Air Garam Air Garam Itu Murah Kita Punya Di Dapur Ada Bisa Dilakukan Tiap Hari Dan Insyaallah Relatif Aman Karena Ada Beberapa Obat Kumur Tertentu Yang Ada Kandungan Alkoholnya Itu Nanti Juga Terlalu Pekat Ada Juga Yang Terlalu Pekat Sehingga Nanti Dikhawatirkan Merusak Atau Mematikan Kuman Kuman Yang Mestinya Tidak Dimatikan Yang Bermanfaat Bagi Longga Mulut Jadi Itu Pak Sementara Mungkin Kalau Nanti Ada Pendengar Pemirsa Yang Mau Menyampaikan Sesuatu Sebagai Pembukaan Bisa Sampaikan Tentang Bagaimana Menyikat Gigi Yang Benar Itu Intinya Pada garis Besarnya Seperti Itu Baik Demi Yang Tadi Pemirsa Paparan Dari Dokter Gigi Teribowo Mengenai Cara Menggosok Gigi Yang Benar Kami Berikan Kesempatan Bagi Anda Yang Ingin Menelpon Ke 0271 661 749 Atau SMS 081 393 809 Ribu Namun Kita Akan Jedah Dudu Sejenak Tetap Bersama Kami Di Program Dokter Kita Baik Pemirsa MTA TV Kita Kembali Dalam Program Dokter Kita Di Kesempatan Siang Hari Ini Bersama Dokter Gigi Teribowo Dari Klinik Pratama MTA Dan Biasa Berpraktik Di Rumah Sakit Simo Boyolali Hari Ini Dokter Gigi Teribowo Mengangkat Tema Mengenai Cara Menggosok Gigi Yang Benar Dan Kami Berikan Kesempatan Bagi Anda Yang Ingin Menelpon 0271 661 749 Atau SMS 081 393 809 Kita Terima Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa Dimana Dari Ibu siapa Dimana Ibu Seri Dari Banyudono Ibu Seri Di Banyudono Silahkan Ibu Pertanyaannya Ini Kan Anu Gigi Saya Kan Terus Saya Berikan Ke Dokter Suruh Sembuhin Dulu Nanti Sembuh Dicabut Tapi Sudah Diubati Sama Sekarang Belum Sembuh Juga Mohon Solusinya Gimana Harusnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Seri Di Banyudono Jadi Kalau Kasus Gigi Yang Memang Disarankan Untuk Dicabut Tapi Ternyata Saat Itu Karena Ada Infeksi Belum Bisa Dicabut Memang Harus Diubati Dulu Biar Sembuh Setelah Sembuh Baru Dicabut Jadi Kalau Sampai Saat Ini Masih Belum Sembuh Maksudnya Ibu Kembali Lagi Ke Dokternya Insyaallah Nanti Akan Dikasih Obat Lagi Dengan Obat Yang Sangma Atau Mungkin Perlu Diganti Obat Yang Lain Biar Infeksinya Sembuh Dulu Atau Paling Tidak Reda Infeksi Reda Baru Nanti Dilakukan Pensabutan Harus Ada Kelatanan Saya Kira Perlu Segera Dikembalikan Lagi Ke Dokter Yang Merawat Untuk Kemudian Nanti Ditindak Lanjut Dan Sudah Berapa SMS Yang Masuk Dokter Ini Menanyakan Hal Yang Sama Jadi Mengenai Benang Gigi Tadi Itu Bisa Dibeli Dimana Dan Harganya Berapa Ada Berapa SMS Yang Bertanya Kalau Benang Ini Saya Kira Beli Di Supermarket Banyak Di Apotek 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 Di Kota Cukup Banyak Tapi Apotek Di Desa Mungkin Apotek Tertentu Tapi Seperti Di Tempat Saya Di Daerah Simo Sudah Ada Sebetulnya Simo Belum Kota Amat Saya Kira Di Apotek Ada Kemudian Di Supermarket Yang Ada Disitu Ada Apalagi Kalau Di Kota Saya Yakin Banyak Baik Yang Ini Baik Yang Masih Berucut Benang Ataupun Yang Sudah Dengan Bingkai Seperti Ini Saya Anjurkan Beli Yang Pakai Bingkai Untuk Harganya Harganya Kalau Dulu Saya Beli Itu Berapa Itu Satu Pack Seperti Ini Banyak Merk Saya Kira Semua Hampir Sama Dan Packing Saya Kira Sama Isinya 50 Buah Dulu Harganya Berapa Antara Kisarannya Mungkin 20 30 Rp30.000 Mungkin Itu Ya Saya Tidak Begitu Masih Tahun Ini Sudah Lama Tahun Lalu Ini Kan Baru Tiga Bulan Tidak Bulan Tahun Lalu Ini Ini Set Tahun Lalu Berapa Bagus Bagus Kira Di Perkirakan Saja Jadi Gelas Ya Kalau Gelas Seperti Oh Ini Sulit Ukurannya Setengah Gelas 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 Ukuran Minum Biasa Setengah Gelas Kemudian Garamnya Kira-kira Setengah Sendok Makan Itu Diaduk Terus Digunakan Numpuk Kumur Sampai Habis Sampai Habis Dan Kumurnya Agak Lama Terlalu Lama Tapi Agak Lama Kemudian Setelah Selesai Kumur Dengan Air Garam Dibilas Dengan Air Biasa Nanti Kalau Tidak Dibilas Sepanjang Malam Tidurnya Sambil Ngecap Asin Nanti Dibilas Dengan Air Biasa Dan Tolong Setelah Itu Jangan Makan Atau Minum Yang Manis Terutama Sesuatu Yang Manis Makan Ataupun Kalau Minum Minum Yang Manis Jangan Kalau Minum Air Putih Boleh Kalau Setelah Itu Makan Lagi Atau Minum Lagi Dilakukan Gosok Gigi Lagi Kumur Lagi Lagi Benang Lagi Kembali Dari Awal Diusahakan Aktivitas Gosok Gigi Menjadi Aktivitas Terakhir Sebelum Tidur Nanti Setelah Itu Biasanya Wudhu Ambil Air Wudhu Sholat Tidur Jangan Sholat Makan Baik Ini Diktor Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Cahyono Di Tuban Jawa Timur Ini Ketukulan 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 Di tempat Yang Tunggu Ketukulan Anak Anak Sering Terjadi Artinya Gigi Gigi Mesin Sudah Mulai Lepas Tapi Karena Belum Dicabut Akhirnya Tumbuh Gigi Gigi Penggantinya Kalau Mau Mendorong Tidak Kuat Biasanya Tumbuh Di Sebelahnya Itu Gigi Yang Lama Harus Dicabut Supaya Nanti Gigi Yang Baru Tumbuh Itu Nanti Bisa Menempati Gigi Tempat Gigi Yang Lama Tadi Tapi Kalau Ini Gigi Permanen Semua Sudah Dewasa Dewasa Semua Itu Yang Memungkinkan Terjadi Seperti itu Gigi Paling Belakang Gigi Paling Belakang Itu Kalau Tidak Bagian Tempat Biasanya Nanti Nyodok Gigi Depannya Bergesakan Di Itu Ini Memang Harus Dikorbankan Salah Satu Biasanya Yang Paling Belakang Yang Dikorbankan Yang Baru Karena Yang Baru Itu Biasanya Tumbuhnya Tidak Teratur Sering Miring Atau Ke Arah Tepi Ke Arah Pipi Bisa Juga Masuk Tapi Kalau Masuk Jarang-jarang Dalamnya Kan Ada Lidah Sehingga Biasanya Terdorong Terdorong Sehingga Menepi Itu Memang Nanti Harus Dilihat Kira-kira Yang Dikorbankan Yang Mana Atau Bisa Juga Gigi Yang Depan Misalnya Gerah Kecil Atau Gerah Besar Yang Depan Sudah Mengalami Kerusakan Sudah Sangat Parah Sehingga Tempatnya Sudah Ya Sudah Tidak Full Lagi Menempati Tempat Itu Sehingga Gigi Penggantinya Condong Tumbuhnya Di situ Itu Memang Betul-betul Bisa Medesak Gigi Yang Lama Tapi Karena Gigi Lamanya Rusak Kalau Kalau Itu Jelas Yang Rusak Yang Diambil Baik Kemudian SMS Selanjutnya Dari Bapak Adam Di Kalimantan Barat Yang Saya Tanyakan Bagaimana Jika Gusi Sudah Menipis Apakah Masih Dapat Dipasang Gigi Palsu Gusi Oh Ya Maksudnya Ini Gigil Jadi Kalau Misalnya Giginya Sudah Tercabut Semua Kan Gusi Ini Masih Ada Gusi Gusi Yang Bekas Tempat Gigi Tertanam Itu Makin Tua Memang Makin Turun Makin Menipis Makin Mengalami Resorsi Larut Akhirnya Menjadi Tipis Jadi Kalau Sudah Tipis Biasanya Memang Usia Yang Sudah 50 60 60 Tahun Ke atas Itu Makin Lama Memang Makin Tipis Gusi Itu Itu Tetap Masih bisa Dipasang Masih Tetap Bisa Dilakukan Pemasangan Gigi Palsu Tapi Nanti Memang Ada Kesulitan Karena Untuk Gusi Yang Tipis Itu Otomatis Nanti Gusi Tiruan Tempat Gigi Tiruan Tertanam Itu Memang Nanti Akan Lebih Sulit Untuk Terpasang Tapi Tetap Bisa Yakin Harus Ada Keyakinan Itu Bisa Karena Bagaimanapun Juga Tidak Enaknya Gigi Palsu Itu Lebih Tidak Enak Kalau Tidak Pakai Apa- Kalau Saya Bisa Memberikan Ilustrasi Biasanya Orang Kalau Tidak Punya Kaki Tidak Punya Kaki Itu Walaupun Pakai Kaki Palsu Itu Tidak Enak Tapi Lebih Tidak Enak Kalau Tidak Pakai Apa Baik Untuk Bapak Adam Di Kalimantan Barat Dari Ana Di Solo Ini Kalau Kumur Dengan Daun Sirih Direbus Atau Dihaluskan Kemudian Pakai Air Hangat Itu Bagus Atau Tidak Dokter Kemudian Menggosok Lidah Apakah Ada Alat Khusus Untuk Itu Iya Betul Memakai Daun Sirih Direbus Itu Cukup Bagus Hanya Saja Jangan Terlalu Pekat Kalau Pekat Bagaimanapun Rasanya Tidak Enak Pedas Gimana Itu Tolong Dijaga Kepekatannya Seperti apa Dokter Ukurannya Perbandingannya Berapa Daun Saya Secara Pastinya Belum Pernah Melakukan Jadi Saya Tidak Begitu Afal Tapi Nanti Bisa Dirasakan Kalau Terlalu Terlalu Pekat Terlalu Pedas Itu Saya Kira Kurang Kurang Enak Di Mulut Juga Enak Nanti Dengan Pengalaman Sebenarnya Seberapa Lembar Daun Lebarnya Daun Nanti Bisa Diukur Bisa Diperkirakan Tapi Jangan Terlalu Pedas Sehingga Nanti Membuat Mulut Juga Engak Enak Seperti Terbakar Kemudian Yang kedua Tadi Menggosok Lidah Tadi Sempat Lupa Jadi Selain Menggosok Gigi Setelah Gigi Selesai Lidah Saya Kira Juga Perlu Lidah Ini Enggak Lidah Lidah Saya Kira Langsung Digosok Gini Seberapa Kali Menggosoknya Yang Penting Bersih Pelan Pelan Karena Kalau Belum Pernah Digosok Lidahnya Lari Biasanya Ada Reflek Lidah Itu Kena Barang Asing Benda Asing Menghindar Mungkin Langsung Lidahnya Malah Tertarik Ke belakang Pelan Pelan Soalnya Kalau Tidak Biasa Kadang Kadang Bahkan Sampai Bisa Muntah Terlalu Dalam Harus Pelan Pelan Kalau Belajar Baru Awal Nanti Diluar Dulu Makin Lama Makin Dalam Terutama Ini Kalau Waktu Puasa Waktu Puasa Nanti Tinggal Dua Bulan Lagi Kita Sudah Masuk Bulan Ramadan Saya Kira Itu Perlu Karena Siang Hari Itu Nanti Aktivitas Makan Tidak Ada Dibalik Menjadi Malam Hari Padahal Aktivitas Bicara Aktivitas Sehari Hari Itu Dilaksanakan Masih Siang Hari Ini Ada Perubahan Yang Cukup Signifikan Saya Kira Nanti Harus Disikapi Juga Dengan Baik Jadi Menggosok Lidah Ada Alat Khusus Sebetulnya Tapi Dengan Sikat Biasa Pun Saya Kira Tidak Ada Masalah Yang Penting Jangan Terlalu Kencang Baik Kita Kembali Terima Telepon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Dari Siapa Dimana Dari Ibu Ita Disragen Ibu Ita Disragen Silahkan Ini Dokter Mau nanya Katanya Kosa gigi Yang bener Itu Kumurnya Belakang Belakangan Jadi Awal Mulai Apa Kosa gigi Itu Enggak Kumur Kumur Dulu Terus Sampai Terakhir 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 Bener Saya rasa Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Jadi Memang Ada Pasta gigi Tertentu Mbak Pasta gigi Merek Tertentu Ini Cara Penggunaannya Memang Diawali Tanpa Kumur Tanpa Kumur Kemudian Sikat ini Jangan Dibasahi Kalau Terlanjur Basah Dikeringkan Sampai Kering Betul-betul Baru Diolesi Pasta gigi Kemudian Gosok gigi Kemudian Nanti Airnya Pakai Apa Nanti Air Ludah Yang Keluar Itulah Nanti Yang Menggantikan Fungsi Air Kumur Itu Dan Semakin Banyak Air Ludah Yang Keluar Semakin Bagus Malah Harapannya Justru Air Ludah Kita Banyak Keluar Maka Kalau Pakai Pasta gigi Yang Merk Tertentu Yang Tanpa Kumur Itu Saya Sarankan Kalau Gosok gigi Di Dalam Aja Karena Nanti Kalau Dilihat Orang Kan Banyak Yang Keluar Nanti Orang Yang Nelihat Nanti Agak Gimana Nanti Di Dalam Aja Itu Dan Waktunya Lamanya Tetap Dua Menit Minimal Jangan Jadi Dua Menit Itu Pasta gigi Macam Apapun Saya Kira Sama Semua Dan Prinsipnya Sebetulnya Kalau Saya Boleh Menambahi Tadi Keterangan Saya Prinsipnya Kita Hanya Kayak Orang Nyemer Sepatu Kalau Istilah Saya Pelan Digosok Pelan Tidak Terlalu Kenceng Kalau Kenceng Nanti Gusinya Yang Rusak Kemudian Kalau Terlalu Keras Nanti Di Daerah Leher Gigi Di Daerah Leher Gigi Ini Nanti Juga Akan Mudah Rusak Dan Biasanya Terjadi Terkikes Cukup Dalam Dan Nanti Bisa Seperti Terpotong Gigi Itu Nanti Akan Merasakan Rasa Ngilu Yang sangat Nanti Kalau Sudah Terpotong Itu Kemudian Setelah Selesai Nanti Kumurnya Jangan Terlalu Kenceng Jangan Terlalu Keras Jangan Sampai Sebersih Mungkin Jangan Nanti Biarkan Nanti Sisa-sisa Pasta Gigi Itu Masih Melekat Di Gigi Dan Rungga Mulut Bekerja Melindungi Gigi Betul Nanti Bisa Bereaksi Dengan Air Luda Nanti Bisa Bahan Aktifnya Nanti Bisa Bekerja Untuk Melindungi Gigi Seperti Yang di Iklan Itu Melindungi Gigi Ini bagi Pemirsa Dan Pendengar Yang Menyimak Acara Ini Dua Bulan Yang Lalu Pasti Semakin Paham Dengan Tema Ini Baik Kita Kembali Menerima Telepon Sudah yang Masuk Ya Baik Kita Akan Kembali KSMS Dari Iwan Di Banjar Masin Dokter Boleh Nggak Kita Mencungkel Gigi Dengan Tusuk Gigi Karena Ada Sisa Makanan Dan Apa Dampaknya Ya Ini Banyak Yang Melakukan Bahkan Pernah Terjadi Saking Kerasnya Nyungkel Patah Dan Nggak Bisa Diambil Terpaksa Harus Kedokter Gigi Diambil Maka Saya Sarankan Kalau Memakai Tusuk Gigi Tusuk Gigi Kalau Menggunakan Dengan Benar Bagus Saya Kira Itu Juga Alat Bantu Bahkan Ini Gagangnya Ini Dibikin Runceng Ini Sebetulnya Juga Bisa Dipakai Untuk Membantu Membersihkan Di Sela-sela Gigi Yang Penting Jangan Terlalu Ditekan Terlalu Dalam Kalau Ditekan Terlalu Dalam Nanti Akan Merusak Pendeknya Kita Melakukan Dengan Tusuk Gigi Silahkan Boleh Tapi Jangan Sampai Tusuk Gigi Patah Yang Satu Itu Kemudian Yang Kedua Jangan Sampai Membuat Gigi Itu Seperti Tadi Gerakan Mencongkel Itu Sudah Gerakan Yang Tidak Betul Jangan Sampai Mencongkel Tekan Dengan Baik Pelan Saya Kira Kalau Ada Sisa Makanan Yang Melekatnya Kuat Itu Nanti Kita Ambil Sesuai Dengan Arah Masuk Saya Kira Nanti Kan Bisa Pelan Pelan Saja Jangan Terlalu Kuat Kalau Dicongkel Nanti Bisa Bisa Malah Patah Malah Tambah Selain Mungkin Daging Yang Melekat Tambah Tusuk Gigi Kita Jangan Ada Pemaksaan Ya Baik Kita Kembali Ke Linephone Maaf SMS Lagi Dari Ibu Siti Di Sragen Ini Saya Pernah Membersihkan Karang Gigi Ke Puskesmas Tapi Hasilnya Tidak Maksimal Apa Memang Begitu Ya Padahal Saya Ingin Sela-sela Gigi Juga Dibersihkan Apakah Saya Harus Pergi Ke Spesialis Gigi Sebetulnya Apalagi Sekarang Era BBJS Ini Untuk Membersihkan Karang Gigi Ini Menjadi Jatahnya Fasilitas Kesehatan Pertama FKTP Atau Faskes Primer Faskes Primer Dokter Gigi Praktek Swasta Klinik Termasuk Puskesmas Sehingga Memang Semestinya Fasilitas Untuk Membersihkan Karang Gigi Tersedia Di Puskesmas Namun Memang Kita Menyadari Bahwa Beban Pengadaan Peralatan Seperti itu Juga Tidak Murah Sehingga Barangkali Hanya Puskesmas Puskesmas Tertentu Yang sudah Mempunyai Peralatan Cukup Lengkap Di perkotaan Biasanya Atau Yang Di wilayah Wilayah Yang Ada Rawat Inap Atau Puskesmas Yang Rame Biasanya Sudah Lengkap Saya Kira Nanti Ibu Kalau Memang Belum Puas Bisa Datang Ke Puskesmas Yang Lain Atau Mungkin Kedokter Praktek Swasta Saya Kira Bisa Dibersihkan Dengan Baik Dokter Sebenarnya Masih Banyak Sekali Pertanyaan Namun Waktunya Sudah Sangat Mepet Barangkali Masih Ada Lagi Yang Perlu Digaris Bawahi Untuk Tema Cara Menggosok Gigi Dokter Para Pendengar Versawan Sebagai Akhir Pertemuan Ini Saya Kira Tadi Masih Banyak Saya Kira Yang Penting Karena Bagaimanapun Kebersihan Gigi Kita Sangat Tergantung Dari Kita Sendiri Bagaimana Kita Memelihara Maka Set Peralatan Untuk Membersihkan Gigi Yang Tersidih Sikat Kemudian Benang Gigi Atau Kalau Mau Melengkapi Kalau Benang Giginya Sudah Gagang Saya Kira Ada Alat Untuk Membersihkan Sela-sela Gigi Kalau Ada Makanan Yang Terselip Saya Kira Bisa Dengan Ini Kemudian Tentu Tidak Kalah Pentingnya Pasla Gigi Dan Juga Kalau Untuk Waktu Pempergian Waktu Pempergian Itu Menggosok Giginya Kadang-kadang Kesempatannya Sangat Kecil Atau Bahkan Tidak Ada Itu Perlu Dilengkapi Dengan Dulu Pernah Saya Sampaikan Juga Di Forum Ini Juga Permen Karet Permen Karet Tapi Dipilih Permen Karet Yang Non Gula Itu Mengandung Silitol Ada Kandungan Khusus Itu Kalau Dipakai Untuk Mengunyah Permen Karet Itu Nanti Ada Daya Membersihkan Ada Daya Membersihkan Karena Karet Dari Permen Karet Tadi Kemudian Kandungan Silitolnya Itu Menurut Beberapa Penelitian Itu Nanti Akan Bisa Mengurangi Populasi Kuman Sehingga Harapannya Nanti Yang Saya Inginkan Kemanapun Dimanapun Peralatan Ini Jangan Sampai Walaupun Kalau Di rumah Saya Kira Mungkin Tersedia Tapi Kalau Bepergian Itu Jarang Yang Bepergian Membawa Peralatan Seperti Ini Biasanya Kalau Ibu-ibu Bepergian Membawanya Bedak Nah Itu Tolong Selain Bedak Juga Dilengkapi Peralatan Ini Peralatan Membersihkan Gigi Benang Gigi Pasta Gigi Dan Lain Sehingga Nanti Harapannya Nanti Dimanapun Kita Berada Kapanpun Kapanpun Kebersihan Gigi Bisa Tetap Terjaga Baik Terima kasih Dokter Gigi Tribobo Untuk Waktunya Untuk Ilmu Yang Dibagian Kepada Kita Semua Selamat Melanjutkan Aktivitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pemirsa MTA TV Pendengar Persauda FM MTA FM Demi yang tadi Perbijakan kita Dengan Dr. Gigi Triwi Bowo Dengan tema Cara Menggosok Gigi Terima kasih Untuk Kebersamaan Anda Dan juga Mohon maaf Jika ada Telepon Maupun SMS Yang belum Bisa kami Bacakan Dan kita Semoga bisa Berjumpa lagi Di lain Kesempatan Saya Saya Ida Aisyah Undur Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih